Sampai jumpa di video selanjutnya. Eh, abang jangan nuduh sembarangan dong. Saya baru beli TV nih, bang. Masa malam begini beli TV? Ah, enggak. Gue enggak mau ngambil risiko. Turun, turun, turun. Tuh. Emang lo malingnya tadi nih? Bukan maling yang tadi kan? Bentar, mas. Bentar, bentar. Emang lo malingnya tadi nih? Bentar doang. Ah, bukan saya, mas. Emang lo malingnya gimana sih? Eh. Tuh, lihat tuh. Malingnya, mas. Ya, enggak ada. Mas, ini kan? Dia mau dipindahkan. Ya, enggak ada. Waduh. Gue yang sanggain, lah. Gue yang sanggain, lah. Gue yang sanggain, lah. Gue yang sanggain, lah. Cuk? Cuk? Ada apaan sih bang? Cuk, gue lupa ngaruh tipi. Abang beli tipi baru ya? Kenapa nggak taruh di rumah abang aja sih? Gue ngaruh ceritanya panjang. Besok gue ceritain. Nggak usah diceritain juga nggak apa-apa bang. Yang penting naruh tipinya di rumah saya lama aja. Pemirsa, semalam telah terjadi peristiwa kemalingan. Emang nonton api sih serius banget. Macara Borgol, berita tentang krim ini. Ada yang nyolong tipi semalam. Juri dibawa lari oleh penjuri yang diduga menggunakan raja. Juri, juri, juri. Kenapa gue lagi liat juga eh? Abang, ini pengen ngeliat buka malingnya. Ya Allah. Apaan sih? Gua lagi nyari ini berapa? Malang nggak paham di sana ya? Guki, kebunuh abis deh. Gue lagi liat maling di uber-uber juga tolah. Maaf, maaf. Manisih. Kira-kira malingnya ketangkep nggak emang sama orang kampungnya? Ya udah mudah sih ketangkep. Di uber-uber. Dipukulin. Terus babak belur dah. Tidak! Kaling tipi orang sih! Halo? Halo? Tidak! Tidak! Kenapa? Cuk? Minta ngumpir-ngumpir bank juri? Lu mau minyem duit, Cuk? Bukan! Misalnya, di rumah lu ada barang colongan. Lu bisa ditangkep? Emang di rumah intai ada barang colongan apaan? Gue bilang misalnya, It. Iya, misalnya barang yang dicolong apaan? Misalnya tipi. Berpinci. 15? Barangnya apaan, Cuk? Putih. Sekarang ada di rumah intai? Iya. Aku ada, Cuk. Intai nyolong di mana itu tipi? Tadi gue udah bilang misalnya, It. Terserah ada, Cuk. Yang penting, kalo ada barang colongan di rumah intai, kalo intai kagak lapor, intai bakal ditangkep polisi. Wah, gawat. Gue mesti buru-buru ulangin itu tipi ini. Wah, gawat! Wah, gawat! Wah, gawat! Wah, gawat! Terima kasih telah menonton! Iya, ya kalau gitu gue tenang deh. Tipi siapa tuh, Cup? Bang juri, Mak. Si juri beli tipi? Abang, kok beli tipi baru gak ngasih tau gue, Cup? Ini, bang juri tuh mau ngasih kejutan buat poning sama emak. Aduh, laki lu itu kadang-kadang kalau lagi waras, tau juga dia nyenengin hati mertuanya. Mak, ntar kalau ada orang yang nanyain, bilang aja saya gak tau apa-apa soal tipi, Mai. Gue paham, Cup. Lo kagak mau kan si juri tau kejutan dibocor? Mak, masa tipi baru udah bocor sih? Hahaha Maaf, Pak Indun. Bukannya saya mau ngerepotin, bukannya saya mau minta tolong, tapi saya cuma mau minta bantuan. Bantuan apa? Anto, Pak Minah? Maaf, Pak Indun. Anak saya sahili kan baru lulus SD, dan sekarang mau masuk SMP. Maksud saya, saya mau minjem... Mau minjem golok? Apanya sahili mau taburan ya? Maaf, Pak Indun. Bukan. Maksud saya, saya mau minjem... Minjem... Duit? Maaf, Pak Indun. Iya. Kalau duit, aku gak punya. Soalnya Mas Yanto lagi gak punya duit. Aku minta kalung emas aja, belum dibeliin lho, Pak Minah. Maaf, Pak Indun. Kalau gitu, saya mesti pinjem sama siapa ya? Hmm... Pinjem sama emak aja! Anak lu yang sekolah, kenapa lu minjem duitnya sama gue? Cepat! Begini aja deh, pok. Ntar, pok kesini lagi kalau bank juri udah pulang narik. Kali aja bank juri adek ya. Iya, iya. Abina! Cepat! Maaf, Mak. Ada apa lagi? Gue kemana lu? Begitu aja marah. Gue kan cuma bercanda. Maaf, Mak. Jadi, Mak mau minjemin uang sekolah sahili? Terima kasih, Mak. Terima kasih. Ma, emang punya duit, Mak. Enggak ada duit. Maksud gue tipiknya. Oh, emang bisa? Pengen, Maksud gue? Bayar uang pangkal sekolah sahili pakai tipik bekas? Tipiknya lu jual dulu duitnya. Baru kita pinjemin sama si Mina. Oh... Maaf, Mak. Jualnya sama siapa, dong? Nah, gimana kalau dijualnya sama guru si Sahili aja? Iya kan? Bener, Mak. Ini cuma ada duit 450 ribu. Iya, kalau begitu berarti yang ini 40 ribu lo ngutang, ya? Ini, ini. Remot-nya 15 ribu. Mana-mana orang jual TV udah termasuk remote? Iya, belum tentu lagi hit. Nah, Bang Juri, beli TV baru kagak dikasih remote-nya. Bang Juri bukan gak dikasih remote-nya, Pak. Tapi kagak sempat ngambilnya. Gih, marah gitu aja. Nih, Mina. 400 ribu. Maaf, Mak. Kan tadi, Mak, jualnya 450 ribu. Kok saya di klasisnya cuma 400 ribu? Nah, di mana-mana yang namanya minjem duit itu ada ongkos administrasinya. Lo tanya sana sama leasing. Maaf, Mak. Saya nggak tahu. Lo kan minjem 400 ribu. Setiap bulannya lo bayar 100 ribu ke gue. Maaf, Mak. Insya Allah sanggup. Kalau sebulan 100 ribu berarti empat bulan utang saya lunas. Bukan, delapan bulan utang lo lunas. Ben, rumah baik sama komina. Ngasih waktu lamaan buat bayar utang. Maaf, Mak. Maaf, Mak. Mau ngapain lo? Maaf, Mak. Mau ngambil antena, Mak? Soalnya Pak Minah itu lagi cari pinjaman duit. Buatnya kolain Sahili masuk SMP. Iya. Gimana? Kalau di situ ke rumah saya aja. Kalau saya sih nggak butuh duit. Tapi butuh yang lain. Emangnya di situ mau ngapain ke rumah Pak Minah? Saya adik almarhum suaminya Pak Minah. Oh, pamannya Sahili? Iya. Rumahnya gitu, Pak. Makanya jangan suka ngomongin orang. Ntar paman Sahili pasti ngadu sama Pak Minah. Kalau gitu aku mau ke rumah Pak Minah ah. Sebaiknya emang gitu. Aku mau kenalan sama pamannya si Sahili ah. Siapa tau? Kok di Minah nggak bilang saya kalau perlu uang untuk biaya sekolahnya si Sahili? Maaf, bukannya saya nggak perlu bantuan Kang Sujana. Tapi saya malu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau malu sama tamannya si Sahili, kenapa nggak pingin sama saya aja? Kan kita bertetangga. Eh, emang lo mau pasang apaan, Din? Pasang antena, Mak. Hmm, lo bilang katanya kagak punya duit buat beli antena. Sekarang lo beli antena baru. Aneh kagak beli, Mak. Ini antena bekas punya paman aneh. Eh, emang paman lo tipinya kagak pake antena lagi? Tipinya udah dijual, Mak. Tapi karena yang beli duitnya kurang, antenanya kagak dikasih. Paman lo jual tipi. Kagak ngasih pinjemin tangga juga, kan? Eh, Ed. Lo lagi ngapain? Pasang antena, Cup. Lo naik ke atas pake apaan? Ya, pake tangga. Tapi tangganya udah dibawa emak. Jadi tolong ambilin dong, Cup. Eh, lo kaga pake celana dalem, ya? Mas! Masih dijemur, Cup. Belum kering. Itu namanya ada A di atas A lagi pasang A, A-nya kelihatan. Apa yang artinya Cup? Artinya ada Arap di atas atap lagi pasang antena, anunya kelihatan. Ngedek, Ente. Lo pasang antena, baru beli tipi ya? Tipi bekas. Bekas. Bekas juga asik dong. Gue numpang nonton ya. Boleh. Tapi sebelumnya Ente tolongin Ane. Nolongin apaan? Ente naik ke genteng. Tolong Ente puterin antena yang di atas supaya gambarnya jelas. Nah, Ane ngeliatin gambarnya di tipi. Kenapa enggak lu aja nge-like? Gue yang ngeliatin gambarnya di tipi. Ente enggak lebih pantas di atas genteng. Soalnya Ente pengen numpang nonton di rumahnya, kan? Hati-hati ya. Ekaen! Coba Cuk, puter dikit. Udah bagus. Dikit lagi. Udah? Belum. Makin jelek. Balik lagi puternya. Eh, susah banget. Lu beli tipi sama siapa sih? Ingat lu ya. Sebelum duitnya nge-gocap lunasin. Kagak boleh nyolak-nyolak tangan. Kalau ada yang gerani, gue patahin tangannya. Ma... Ma... Eh! Buat ruangan itu gimana nih? Au, Chup. Sayur! Ha 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 ha... Ha 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 ha... Assalamualaikum Assalamualaikum Maaf Mak Bukannya saya sok kaya Tapi saya kesini mau bayar utang ke emak Duduk Bagus deh Silahkan duduk Maaf Mak Ini pamannya Sahili Yang ngasih saya uang Buat bantu biaya sekolahannya Sahili Maaf Mak Saya kan minjem 400 ribu Ini 400 ribu Oh iya 400 Berarti Lu utangnya masih 400 ribu Yang 400 ribu lagi Utang apa lagi di Mina Kan bunganya 100% Mak Katanya bunganya 400 ribu 100% Nih Minah udah tanda tangan Berarti dia udah setuju Saya gak punya uang cash Gimana kalau saya bayar pakai kain batik dagangan saya aja Kain batik saya sepotong harganya 100 ribu Ibu bisa jual lebih dari itu Mak Mau aja mak Makan tinggal nulis disini buku utang Romina nih tiap bulan Kain batik sepotong Kan Ya boleh aja sih tinggalin atuk Mungkin kalau ada yang mau Satunya lebih dari 100 ribu Bu saya ambil 3 biji Saya permisi dulu Minah Pamannya si Ili Duda ya Maaf Mak Iya Kenapa lu kagak kawin sama dia aja Maaf Mak Bukannya saya malu Tapi Emak bisa aja Emangnya boleh Pomina kawin sama Pamannya si Ili Boleh aja Itu namanya naik ranjang Duh Ma Emang bisa aja nih Semua orang kawinnya pasti naik ranjang Itu istilah oneng Banyak Mas Semalam katanya disini ada yang kemalingan Kemalingan tipi Bener bang Pak Jarwo Buah supedonat yang kemalingan tipinya Saya kagak tau juga Tapi Yang saya denger Malingnya pake bajai Sorry Bukan maksud saya Menyinggung abang Kata yang liat sih Malingnya gendut Kayak Kayak abang Sorry Bukan maksudnya saya Menyinggung abang Yang punya udah lapar polisi Sudah bang Tapi dia juga nyari sendiri Kalau sampai ketahuan Cuma Maling mau dibikin bolong kayak donat Permisi Mak bu Disini rumah Pak Salim Pak Salim siapa ya Disini kagak ada yang namanya Salim Salim tukang kain Saya mau beli Kainnya dia Sini Sini Kalo mau beli kain sih Saya juga ada Bagus juga ya Mau dijual bu Kalo situ mau beli Saya masih ada tiga lagi Kalau begitu 150 ya Modanya aja belum dapet Sudah 200 deh Empat Jadi 800 Gimana bu Ntar saya ambil dulu ya Ntar bu Saya ambil barangnya siang saja Sekalian saya ambil uangnya Permisi bu Ya makasih ya Kain pamannya si Sahili Laku Satu kainnya 200 ribu Iya Ening denger tadi Mak Yaudah Kalo gitu Mak suruh pominah Ngutang lagi aja Mak Utangnya yang banyakan Biar dibayarnya Pake kain dari pamannya si Sahili Itu Iya kan Tanda tanganin dulu Pelunasan utang Pok Mina Baru aku kasih batiknya Tiga potong lagi Ini ma Ini ma Ya Mak Mangduri dateng Mak Buru-buru masuk ke sana Oh ngapain Ih pura-puranya Kagak tau kalo dia dateng Maksud gue udah dateng Sampai ya Iya mbak Nih Mau udah bikin kopi Minum dulu dah Tipas Mau nonton TV Tipas Tipas Tipi baru Tipi baru Aduh Oh, yang kaget, Mak! Siapa yang belinya? Kekatek si Ucup, bank juri, Mak! Juri... TV-nya sih bagus! Cuman... remote-nya kagak ada, Mak! Bang, mau kemana? Rumah si Ucup! Eh, Bang! Bilangin ame si Ucup, aneh ame emak udah terkejut, ya! Gue mau ke rumah si Salmah dulu, ya! Terus ntar kalau tukang kain itu dateng, lu kasih deh kain batik gue, ya! Harganya Rp. 800.000. Ingat! Rp. 800.000 kagak boleh kurang! Ya! Mak, ke pos Salmah mau ngejahit apaan? Mau ngejahit baju lebaran! Nah, lebaran kan masih lama, Mak! Eh, itu baju lebaran tahun kemarin, baru mau gue tunggu sekarang! Misi Mbak? Ya? Bu Eti ada? Eh, Bapak yang mau ngambil kain batik emak saya ya? Betul, betul! Eh... Bentar ya, bentar! Nyi pak, kata emak saya harganya Rp. 800.000, kagak boleh kurang! Iya! Nyi uangnya ya! Nyi uangnya ya! Dihitung dulu! Ya! Satu, dua, tiga, empat, 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 empat! Pas! Nah, uangnya saya masukin ke amplop nih ya! Hmm, biar utuh sampai di tangan ibunya! Iya, iya! Tapi saya nggak ada buat ngutup amplopnya nih! Ada lem nggak? Eh, iya! Bentar ya, bentar! Iya! Ntar pak! Pak! Lemnya nggak ada, pakai nasi aja ya! Boleh, boleh! Yang penting kan duitnya nggak hilang ya! Iya! Hehehe! 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 Makasih pak ya! Hehehe! Mari, misi! Hehehe! 400.000! Hehehe! 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 Emangnya mau dibawa kemana lagi nih, Tipi? Gue mau pulangin sama yang punya! Ya, abang ngapain ngajak-ngajak saya! Lu aja yang mau ulangin, Cup! Kalo gue udah dikenalin, soalnya gue udah masuk Tipi! Hehehe! 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 Siapa Cup? Polisi ya? Iya Bang. Waduh mati gue Cup. Mati gue tuh. Tapi nyariin gue Cup. Kagak dia ngenyariin abang. Dia mau ke rumah Pak RT. Bener? Dia nyanyiin gue gak? Kagak. Dia itu mau ke rumah Pak RT. Katanya ada urusan kasus pencurian tipi. Berarti ngenyariin gue juga. Udah sekarang kita pulangin tipi ini ya. Itu yang gue tertanggap. Eh eh mau dibawa kemana tuh tipi? Gue ngupulangin ada yang nyariin gue. Pulangin kemana? Itu rumah yang punya. Abang bagaimana sih? Ntar kalau emang nanyain bagaimana dong? Malu emang demen kalau gue di penjara daripada kehilangan tipi. Itu emang gitu, Bang. Masukin ke bajai gue cepet. Lu kat belakang. Lu katan, lu katan. Lu bilangin. Kalau Pak RT masuk mari, lu aja ngobrol yang lama ya. Biar gue bisa ngambil bajai. Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar Pak RT? Baik Pak Oneng Bu RT di kampung apa kabar? Baik Anak-anak apa kabar? Baik semuanya baik Alhamdulillah Syukur deh kalau pada baik semua Bapak apa kabar Pak? Bapak udah punya bini? Lu tunggu sini aja Gue ambil baca ya Iya bang Emak-emak Lu mau bawa kemana ya Sibi? Disuruh bang juri mulangin ma Jangan pulang-pulangin Balikin lagi sana cepetan Ntar sih Takut mah ambang juri ma Lu kagak takut sama gue Saya kesini mau ketemu sama bang juri Orangnya ada gak? Bang jurinya Bajanya kagak ada Pak RT Itu bajanya ada di depan saya lihat Bajanya kagak diajak Maksudnya gak naik bajai? Iya Tapi Pak Oneng tau gak Tentang tipi yang dibawa pulang bang juri? Tipi apaan ya Pak RT Kalau soal tipi Yang 14 inch Yang layarnya datar Yang warnanya putih Yang kagak ada remote Untuknya Oneng kagak tau Pak RT Tentang tipi yang dibawa pulang Jop Jop Mana lagi ngebot Sebaiknya Nah Itu bajanya ada Pak? Ya kemana? Ya Dipulangin ya bang Aku cepet banget Apa yang dipulangin Hah Haruskan Oneng denger suara mau Bang juri Bang juri Bang juri Kemana kesini Iya Polisi Saya baru mau nyari situ Eh Sehat ya Pak Kenapa lo kagak bilang sama gue dari sini Kalau nitipi Dapetnya lo He? Tuh Bang juri gak ngebolehin saya Ngomong sama siapa siapa Pokoknya gue kagak mau terlibat Nitipi Jangan lo taro di rumah gue Terus Taruh dimana Mak? Langsung bodo Taruh dimana ke sana Kalau taruh disini kan bisa-bisa Saya yang ditangkep Mak Biarin Yang penting bukan gue He? Mampus lo Mendingan bang curing aku aja deh Bang juri umpetin dimana sih itu tipi? Bener te Tadinya saya sama ucup Mau mulangin itu tipi Tapi ucupnya gak ada Saya yakin te Pasti emak yang ngumpetin te Hah? Kenapa aja lo nyalahin gue? Kalau disini gak ada Tipinya terus dimana dong? Yang terakhir bawah siapa? Si ucup Nah Kenapa lo kagak dateng Itu rumahnya si ucup? Yaudah Kita ke rumah si ucup Ayo bang Pak Mak Ucup Ucup Nanti jadi bikin masalah aja cu Masa TV colongan itu mau taruh dirumah aneh? Abis gue mau taruh dimana lagi? Kan masih banyak orang lain Yang layak ini fitnah Gimana sih mak? Boro-boro tipinya ada Ucupnya aja gak ada? Jadi sebenernya kita nyari tipi Apa nyari si ucup? Nah ini usupnya ada disini? Eh Tipinya lo kemanain semprol? Tipi apaan? Tipi apaan? Tipi apaan? Gini-gini bang Gimana sekarang? Kita periksa dulu kamar bang juri Amin kamar emak Boleh-boleh Ayo Ayo periksa Gak ada pak Tuh Gak ada kan? Ayo Mana? Gak ada Kamar gue juga boleh Periksaan Gini kan udah di proyeksa Dua harusin donat Saya tahu Saya tahu Saya tahu Saya tahu Nanti kalau perlu apa-apa Jangan malu-malu telepon saya Maaf Iya Kang Sejana Mas Sejana mau kemana? Mau pulang Pondun Kok buru-buru sih? Maaf Kang Sejana Saya bawain tasnya sampai depan Gak usah Diminah Bawain aja deh Iya Eh Pada mau kemana nih? Mau pulang Pondun Oh Pak Sejana mau pulang Eh Pak Sejana Makasih ya Kain batik Yang buat emak saya Udah laku Dapat 800 ribu Dijual empat Iya Sama-sama Mari Iya Yuk poneng dulu Iya Neng Uploadnya kosong Tidak Sama-sama